Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi bakal dihadiahi negara sebuah rumah seusai dirinya pensiun dari jabatannya pada 2024 mendatang. Rumah pemberian dari negara tersebut berlokasi di kejamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sebelumnya, Bupati Karanganyar, Juliet Mono juga telah membenarkan kabar tersebut. Luas tanah sekitar 2.000 sampai 3.000 meter persegi. Lahan yang dipilih tersebut merupakan lahan kosong dan diketahui bersertifikat hak milik. Lahan yang dipilih untuk rumah Jokowi tersebut berada di timur rumah makan Taman Sari, Jalan Adi Sucipto, Bululukan, kejamatan Colomadu, Karanganyar. Menurut pemaparan, lokasi rumah untuk Jokowi ini sangat strategis karena dekat dengan Bandara Adi Sumarmo dan berada di tepi jalan. Tak hanya itu, lokasi tersebut juga dekat dengan jalan tol, baik ke Semarang maupun ke Yogyakarta. Bupati Karanganyar, Juliet Mono mengungkapkan pengadaan tanah untuk rumah Jokowi tersebut baru tahun ini. Dia menambahkan pengadaan rumah juga sudah dibayarkan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dia pun memprediksi dalam dua tahun terakhir sebelum masa jabatan Jokowi selesai rumah di lahan tersebut sudah dibangun. Sekretariat negara pun memastikan penyediaan rumah untuk Jokowi saat selesai masa jabatannya sebagai presiden sudah sesuai dengan ketentuan. Deputi bidang protokol pers dan media sekretariat presiden, Bey Mahmudin mengatakan penyediaan rumah pensiun Jokowi ini sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1978 tentang hak keuangan atau administratif presiden dan wakil presiden serta bekas presiden dan wakil presiden RI. Tak hanya itu, hal itu juga sesuai peraturan presiden No. 52 tahun 2014, di mana mantan presiden dan atau mantan wakil presiden berhak mendapatkan rumah sebanyak satu kali, termasuk yang menjalani masa jabatan lebih dari satu periode. Sejatinya rumah pensiun untuk Jokowi ini dapat diperoleh setelah menyelesaikan periode pertama jabatan presiden RI. Dia juga menyebut proses pengadaan rumah untuk Jokowi sebetarnya sudah bisa dimulai sejak 2017 lalu. Namun kata Bey, Jokowi saat itu menolak dibangunkan rumah oleh negara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!